Keterangan Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Perhatikan kalimatnya. Bima makna Ma ra'aitu Rasulullah s.a.w. Saya tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. Istakmala Ramadhan, istakmala siyamahu, menyempurnakan puasanya ila Ramadhan. Kecuali di bulan Ramadhan. Jadi, Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah puasa penuh selama sebulan. Begitu sangat baik. Kecuali, kata beliau, saya lihat di bulan Ramadhan. Dipenuh puasanya. Sempurna. Nah, yang menarik kalimat selanjutnya. Dan saya tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa sunnahnya kecuali di bulan syakban. Syakban. Perbanyak puasa. Ini poin. Ini bisa didapatkan di Al-Bukhari. Merhadis 1833. Termasuk di hadis muslim. Merhadis 1956. Sunnah yang pertama, yang diajarkan Nabi, kesaksian Sayyidah Aisyah, juga dipraktekan oleh beliau, adalah ketika masuk syakban, di siang harinya sunnah Nabi terbanyak puasa. Puasa. Jelas sampai sini? Ini pun, ini menarik ini. Bukan sekedar Nabi tunjukkan kepada para sahabatnya, umatnya, tapi beliau sendiri praktekkan ini. Beliau banyak puasa di sini. Apa di antara manfaatnya memperbanyak puasa saat di bulan syakban, sebelum ke Ramadhan? Perhatikan, Bukankah tadi kita ketahui di awal, bahwa tidak semua orang-orang ketika masuk di bulan Ramadhan, sudah terbiasa puasa sebelumnya? Maka Nabi mengajarkan kepada, khususnya orang-orang ini, atau bahkan yang telah biasa puasa, agar coba berlatih puasa di syakban. Latihan perbanyak, 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 sehingga ketika masuk ke bulan Ramadhan, tubuh ini sudah bisa beradaptasi, secara biologis sudah kuat untuk masuk menunaikan puasa, sehingga ketika dia masuk ke Ramadhan, ini sudah bukan latihan lagi. Tapi sudah normal dia jalani. Baik. Kalau sehari, banyak tidak? Sekali puasa, banyak tidak? Halo? Satu itu banyak tidak? Yang bilang banyak, kena tangan. Yang bilang tidak? Yang tidak jelas. Baik. Satu banyak tidak? Tidak. Dua? Tiga? Masya Allah. Sunnahnya tadi apa? Perbanyak puasa. Sekarang kehatikan, kalau ada redaksi perbanyak, ini dalam hukum, dalam 5K itu bisa relatif sifatnya. Tergantung siapa yang menunaikannya. Bagi Anda, satu sedikit, barangkali. Tapi bagi yang tidak pernah puasa, satu itu bisa panjang, Pak. Sebanyak. Nahan-nahan, tidak pernah puasa, tidak sedikit, mungkin yang perpengahan, dia tiba-tiba batal, dan sebagainya. Jadi, ketika kita akan puasa ini, kita bisa ukur diri kita. Tidak harus samakan dengan orang lain. Terus khusus, cek ke rumah, coba dilihat. Barangkali Anda biasa puasa, bahkan puasa Nabi Daud. Sekarang puasa, besok tidak. Lusa puasa, selanjutnya tidak. Tapi kan anak Anda belum tentu. Apalagi kalau misalnya, adiknya sudah mulai balik sekarang. Maka Ramadan tahun ini, bukan latihan lagi. Sekarang sudah praktek. Maka mulailah di Syakban, biasakan dia puasa. Masya Allah. Jangan dipaksa ya, permanya, mulai sehari dulu. Besok Kamis misalnya kan. Masya Allah. Puasa, dan Anda pun kalau bisa, sekeluar dia puasa. Supaya dia itu terstimulus. Dia semangat untuk puasa. Bapaknya puasa, ibunya puasa, anak dia puasa. Mulai latihan. Dan Masya Allah, ibu pun kalau sedang libur, misalnya ada masa headnya, tidak apa-apa. Anda makannya diatur, tahan untuk menunjukkan bahwa, menghargai si anak yang sedang puasa. Cari ruangan tertentu, waktu tertentu. Jadi begitu si anak yang misalnya berusaha, berusaha, belum tentu dia final sampai dengan ke maghribnya. Begitu zor dia buka, mah mau buka, karena masih tahap latihan, tidak apa-apa. Ya, Nek, Masya Allah. Apresiasi dia, Pak. Puji dia. Puji kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, tunjukkan kepada dia. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dulu, Mama waktu seusia kamu, tidak bisa sampai luar begini. Kamu sayang bisa bertahan sampai jam 1, Masya Allah, pintar anak Bapak ya. Besok sampai asar ya. Masya Allah. Besok dia coba lagi, sampai asar. Besok dia lagi sampai maghrib, Masya Allah. Begitu sampai dia ke masa maghribnya, tambah lagi, tambah lagi, Ramadan, dia sudah tidak mengeluh. Itu poinnya. Barangkali ada yang baru masuk Islam juga, belum terbiasa puasa gitu kan. Anda bisa latihan saat ini. Ya. Tanya kawan anda, dekati, bimbing dia, mulai puasa, sehingga bisa terbiasa dengan ini. Masuk Ramadan, dia sudah bisa menunaikan dengan baik sampai sini. Paham lihat? Paham retired.